Selanjutnya saudara berselisih soal hak asuh anak, seorang pria membunuh istri keduanya lalu membuang jenazahnya ke semak belukar. Pembunuhan itu disebut polisi sudah direncanakan dengan alasan korban menolak anak yang diasuh oleh istri pertama pelaku. Seorang pria ditangkap beberapa jam setelah membunuh dan membuang jenazah istri keduanya di semak belukar di kecamatan Medan Sunggal, Medan Sumatera Utara. Tersangka menghabisi nyawa korban lantaran korban menolak memenuhi janji untuk memberikan hak asuh anak mereka kepada istri pertamanya. Tersangka dan korban menikah setahun lalu. Mereka sepakat bila memiliki keturunan, hak asuh akan diberikan kepada istri pertama tersangka. Tersangka dan istri pertama menikah selama lima tahun dan belum memiliki anak. Pada pertengahan 2023, korban melahirkan. Namun hingga berusia 4 bulan, anaknya tidak kunjung diserahkan kepada tersangka. Korban berubah pikiran karena tersangka tidak pernah menafkai ia dan anaknya. Merasa dibohongi, tersangka berencana menghilangkan nyawa korban. Ia mengajak korban bertemu di sebuah hotel di jalan Jamin Kinting, Medan lalu membunuhnya. Jenazah korban kemudian dibuang. Lalu pada hari Jumat tanggal 12 Januari, tepatnya 14.30, pelaku ini merencanakan pembunuhan. Dengan cara mengajak korban untuk bertemu dan mereka mengambil satu kamar di Losmen Gorubudur, di jalan Jamin Kinting, di kamar 38. Setelah tidak pernah pas, karena kita tahu di Losmen sana itu ada tempat barasi yang tidak orang bisa tahu. Apapun yang terjadi di situ, langsung jenazah ulangi, mayat ini dibawa ke dalam mobil, mobil agia yang dirental oleh pelak-pelak. Setelah dibawa, lalu dibuang di pertumbuhan sejahat mayang PT. PT. Jangan. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana mati atau penjara seumur hidup.